Jadi memang kita di usia masa broding dari hari pertama sampai ke 30 hari itu benar-benar kita ngejar bobot ayam Karena setelah 30 hari bobotnya itu ya nambah tapi nggak secepat ketika masih di masa broding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Shalom Homo Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Kembali di Bakal Peternak Jadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota dari member Bakal Peternak Kemarin ada juga yang langsung cat WA ke saya Itu saya ambil kesimpulan itu ternyata masih bingung tentang pakan fermentasi itu pertama Kemudian kedua masih ada yang bertanya tentang pakan fermentasi untuk DOC Ya padahal ini di video ketiga saya kalau nggak salah kalau nggak keempat Itu saya sudah memposting tentang bagaimana ayam anak DOC itu tidak enek dan makan terus Sehingga bisa memicu bobot berat badannya Ya karena gini bos Kemarin juga sempat dibahas Untuk mengejar bobot itu hanya di masa broding Karena kalau sudah lewat masa broding 30 hari itu bobotnya itu ya naik tapi tidak signifikan Jadi kapan kita bisa ngejar bobot Itu di hari pertama sampai ke hari 30 Kita kejar bobot dengan cara 24 jam itu makanan harus ready Full Ya harus siap Ya boleh dikata kalau umpamanya kita nggak bisa ready kan di tempat pakannya Artinya nanti di kore-kore gitu kan Usahakan itu makan 4 sampai 5 kali sehari Ya Kalau kasus di saya ini kan saya nggak mau tuh di kore-kore mahambur-hambur kan Biasanya saya malam mau tidur Ya malamnya saya itu bos Jam 2 gitu ya Nah itu jam 2 sebelum saya tidur udah kasih makan dulu Gitu kan Kasih makan dulu Kemudian jam 9 malam kasih makan Sore kasih makan Siang kasih makan Dan pagi kasih makan Jadi gitu bos Jadi memang kita di usia masa brooding Dari hari pertama sampai ke 30 hari itu benar-benar kita ngejar bobot ayam Karena setelah 30 hari Bobotnya itu ya nambah tapi nggak secepat ketika masih di masa brooding bos Ya jadi kembali kembali ke awal tadi yang pertama apa itu pakan fermentasi ya Jadi pakan fermentasi ini bos Pakan fermentasi ini adalah pemberian probiotik atau kita memberikan pembiakan sel tunggal Yang bisa disingat dengan fermentasi yang bisa disingat dengan fermentasi itu ke dalam pakan kita Jadi pakan kita itu diproses melalui proses fermentasi ini Tujuannya yang pertama adalah tujuannya yang pertama adalah untuk Nah ini contoh nih bos Ini kan kombinasi antara menir jagung dan pur Ini saya menggunakan BR1 Ya Pur ini bos Ini sudah punya kandungan nutrisi sendiri Tetapi Dengan menggunakan proses Permentasi Kandungan yang ada di dalam pakan ini Ini bisa meningkat Bahkan hingga 2-3 kali lipat Tujuannya untuk apa ya itu tadi Di dalam masa brooding kita kejar bobot Itu fungsi dari fermentasi Terus yang kedua Fungsi dari fermentasi adalah Memberikan Asupan bakteri ke dalam pencernaan DOC Supaya bakteri jahat yang berkembang Itu tidak membuat DOC-DOC kita itu sakit Karena apa bos Pencernaan DOC itu Masih belum mampu Untuk menyediakan Untuk memberikan Mengembangbiakan bakteri baik Di dalam pencernaannya Makanya diperlukan Kita membantu dari luar Melalui apa? Melalui pakan Pakan yang kita fermentasi Jadi dia makan Dan ketiga bos Manfaat fermentasi itu Pencernaan DOC itu Lebih cepat Jadi dia makan BAB Makan 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 Gitu kan Otomatis Dia tidak enak Kalau fermentasi bos Nah yang keempat Fungsi fermentasi Ini menghilangkan Bau kandang Ya menghilangkan Bau kandang Tidak percaya bos Ini Kotoran Wah Lihat itu bos Itu kotoran DOC-DOC saya itu Tapi itu tidak berbau Tapi itu tidak berbau Dia akan lebih cepat Kering Lebih cepat mengeras Karena tadi diurai Jadi begitu ada yang jatuh 2-3 jam berikutnya Dia sudah kering Jadi dia tidak Tidak mengendap Tidak Tidak mengendap Ini ya Mengeras Terus kemudian Tidak bertumpu-tumpu Kemudian membusuk Tidak Nah jadi itu fungsi Pakan fermentasi Nah jadi Bagaimana mengolah Kapan pemberian Pakan fermentasi ini Dari umur 1 hari Sampai 30 hari Kemudian pemberiannya Itu 24 jam Full Tinggal kontrol air minumnya saja Ya Jadi Full Purnya Jadi ini kemarin Yang saya baru beli Untuk di Di storage Di storage pakan saya Mengisi storage pakan saya Itu kemarin ini 10 kilo BR2 Tambah menir jagung 3 kilo Jadi 1 banding 3 Jadi 1 banding berapa aja 2 banding 3 ya Jadi Dalam 10 kilo pur Saya memasukkan Menir jagung ini 3 kilo bos Dalam step 10 kilo Ya Jadi ini yang kita Fermentasi Kapan pemberiannya Pemberiannya Jangan tanya kapan Bos 24 jam Kalau sampean Mau DOC nya Sehat DOC nya Bobotnya Berat Ya DOC nya Cepat besar Gak enek Gak percaya Bukiin Silahkan dibuktikan Berikan Pur Fermentasi Dari umur 1 hari Sampai 30 hari Itu itu aja Gak masalah Itu itu aja Sampean mau pakai Vaksin Atau gak pakai Vaksin Tapi sejauh ini Saya gak pernah pakai Vaksin DOC saya Alhamdulillah Sehat-sehat Ya saya juga Gak bilang 100% hidup Karena kemarin Pada waktu wabah Ada 15 ekor yang tewas Tapi gak masalah Buat saya Terbukti DOC-DOC saya Bobotnya Itu setelah Masuk masa Umbaran Umur 2 bulan Itu Sudah mendekati 1 kilo Beratnya Ya Jadi kita Ngejarnya itu Bos Ngejarnya itu Di masa brooding Jadi pendeknya Kalau dalam 70 hari Bobot Ayam Sampaian Bos Kurang dari 1 kilo Atau bahkan Di bawah 9 on Berarti ada yang salah Berarti ada yang keliru Ya Jadi Untuk mempersingkat Karena kita dikejar Durasi Kita mulai Fermentasinya Kita aduk dulu ya Bos Oke Disini Seperti di video-video Sebelumnya Ketika Mempermentasi Saya menggunakan Mikrobakteri Dari NTJ Bos Nah Jadi Sebagian besar Ini Termasuk jarang Yang pakai Dan alasan Kenapa saya pakai ini Fermentasi itu Lebih cepat Kalau pur Seperti ini Bos Ini Kalau saya bikin Ini Sekitar jam 10 Jam 10 Ini jam 4 sore Nanti Sudah bisa diberikan Ini Dia lebih cepat Kalau menggunakan NTJ Tetapi Banyak juga Yang menggunakan E4 Itu boleh Jadi E4 Dimasukkan Yang ke Atau probiotik 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 Merk lain Boleh Monggo Silahkan Tetapi Saya disini Hanya menggunakan MPJ Saja Kita kurangin Dulu airnya Bos Takutnya Terlalu lembek Jadi Caranya Untuk Satu ini Adukan Ini Saya hanya Menggunakan Setengah Tutup Botol Saja Saya hanya Gunakan Setengah Tutup Botol Saja Bos Ya Kita Adu-aduk Gini Kemudian Disampur Kita Adu Dulu Ya Bos Oke Sudah Ini Kalau Sampai Tanya Airnya Berapa Ya Sekiranya Ini Harus Cukup Basah Dan Teraduk Rata Ya Bos Ya Artinya Sudah Dikepal Sudah Lengket Gini Dah Itu Cukup Yang Penting Dia Cukup Basah Dan Teraduk Rata Ya Karena Kalau Tidak Rata Bos Bisa Gagal Ya Setelah Ini Kita Masukin Di Kantong Plastik Dulu Oke Bos Ini Dia Ini Kemudian Agak Kita Padatkan Setelah Itu Kita Ikat Untuk Plastiknya Seperti Ini Bisa Didapatkan Di Toko Penjual Kemasan Kantong Plastik Ini Kalau Tidak Salah Kemarin Saya Beli Harganya 33.000 Isi 100 Lembar Dipakainya Bisa Setahun Bos Bisa Lama Ya Nanti Setelah Ini Disimpan Kalau Bisa Di Tempat Yang Gelap Di Gudang Atau Di Dalam Ember Yang Ditutup Silahkan Yang Jelas Harus Di Tempat Gelap Tempat Gelap Remeng Yang Tidak Ada Kena Sinar Matahari Kedap Udara Disimpan Kalau Menggunakan NTJ Sore Nanti Sudah Bisa Dipakai Tapi Saya Masih Ada Stok Gimana Penampakan Fermentasi Yang Berhasil Seperti Ini Nah Ini Dia Sudah Masak Tampilannya Juga Beda Nah Ini Kalau Dicium Aroma Tape Ini Sudah Berhasil Jadi Nah Kulturnya Beda Bos Itu Beda Penampakannya Pun Beda Jadi Inilah Yang Kita Berikan Ke Pakan DOC DOC Kita Dari Umur Satu Hari Sampai 30 Hari Bagaimana Cara Mengatur Supaya Kita Tidak Melakukan Fermentasi Setiap Hari Ya Nanti Jadwalkan Aja Bos Kira Kira Per Berapa Hari Sekali Contoh Seperti Ini Ini Bisa Untuk Dua Hari Ini Kalau DOC Saya Kan Masih Sedikit Atur Aja Sesuai Dengan Populasi DOC Sampean Jadi Bos Kuncinya Kalau Mau Kejar Kalau Mau Kejar Bobot Dari Satu Hari Sampai 30 Hari Di Masa Broding Caranya Mengejar Bobot Adalah Dengan Selalu Memberikan Pakan Fermentasi 24 Jam Dia Makan Terus Oke Saya Beri Contoh Ya DOC Saya Ini Kandang Di Dalam Agak Berantakan Saya Belum Ganti Nah Bisa Dilihat Bos Tidak Berhenti Makan Karena Kalau Dia Diberikan Pakan Fermentasi Dia Tidak Enek Dia Tidak Enek Makan Terus Secara Otomatis Itu Akan Memicu Pertumbuhannya Jadi Lebih Cepat Ya Dia Makan Terus Bos Nah Itu Satu Jam Yang Lalu Sudah Saya Kasih Makan Ini Untuk Pembuktian Saya Tambah Pakannya Dan Dia Tidak Berhenti Makan Terus Ya Makan Terus Kenapa Karena Pencernaannya Lancar Oke Bos Sekian Dulu Untuk Pemberian Untuk Meningkatkan Bobot Di usia Masa Broding Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Komen Di bawah Bos Komen Sebanyak Banyaknya Monggo Di like Video Ini Sekiranya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bos Dibagiin Ke Teman Teman Yang Lain Ya Dibagiin Teman Teman Yang Lain Supaya Kita Bisa Lebih Membawa Manfaat Kepada Banyak Teman Teman Rekan Rekan Dibagiin 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 Terima kasih telah menonton!